Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada Kali ini kita masuk pada berita mingguan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Berikut laporannya Berita pertama Fakultas Pertanian dan Pertanarkan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mengadakan kuliah umum bersama mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian dan Pertanakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Berikut laporannya Fakultas Pertanian dan Pertanakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Yang bertempat di Allah Ahmad Dalan Lantai 6 Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah melaksanakan satu kegiatan kuliah umum dengan mengangkat tema Peningkatan produksi pertanian dan petanakan dalam menunjang ketahanan pangan Dalam kuliah umum ini juga dilaksanakan penanda tanganan MOU kerjasama Antara Fakultas Pertanian dan Pertanakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan beberapa pihak terkait Berita selanjutnya Pada tanggal 4 November 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mengadakan kegiatan terlaluan kuliah program studiakutansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada kegiatan ini dibuka langsung oleh rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dan mengundang buang-buang sumber lainnya Berikut laporannya Bengkulu, 4 November 2021 bertempat di Allah Hasan Din Lantai 6, Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Telah dilakukan kegiatan telah kurikulum program studiakutansi yang berbasis outcome-based education Telah kurikulum ini langsung dibuka oleh Tor Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dalam telah kurikulum ini juga menghadirkan dua narasumber Berita selanjutnya Pemilihan raya badan eksekutif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 Pemilihan raya ini dilaksanakan di dua tempat Yaitu di kampus 1 dan kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Terdapat dua calon yang mencalonkan diri sebagai Ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dan dipilih langsung oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Berikut laporannya Bengkulu 4 November 2021 yang bertempat di kampus 1 dan kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Telah dilaksanakan Pemira Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada Pemira kali ini terdapat dua pasangan calon Yakni pasangan calon 1 terdiri dari Ferdi dan Jamil Kemudian pasangan kedua terdiri dari Iker dan Sukron Pemira ini dilaksanakan untuk memilih ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Yang akan memegang tonggak kepemimpinan selama satu tahun kepemimpinan Yakni periode kepemimpinan tahun 2021-2022 Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mengadakan sertifikasi program studi akutansi Kegiatan ini mengusung tema mempersiapkan diri memasuki dunia kerja Berikut laporannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada tanggal 5 November 2021 Yang bertempat di Aula Ahmad Dahlan Lantai 6 kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Telah melaksanakan kegiatan sertifikasi uji keahlian akutansi tingkat dasar Angkatan kedua Kali ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mengangkat tema tentang untuk mempersiapkan diri memasuki pasar kerja Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi akutansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Berita selanjutnya Pada tanggal 5 November 2021 Panitia Pembentukan Universitas Muhammadiyah Lahat Berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dalam rangka silah turami dan berdiskusi mengenai pembentukan Universitas Muhammadiyah Lahat Berikut laporannya Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada tanggal 5 November 2021 Yang bertempat di ruang rapar kampus 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mendapatkan kesempatan kunjungan dari Panitia Pembentukan Universitas Muhammadiyah Lahat Dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mengajak pimpinan beserta dekan-dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Untuk ikut andil dalam kunjungan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Lahat ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dalam kunjungan dan silah turami ini Dilakukan diskusi serta berbagi informasi mengenai rencana pendirian dan pembentukan Universitas Muhammadiyah Lahat Berita terakhir Pada tanggal 5 November 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mengadakan kuliah umum beserta penandatanganan MOU kerjasama dengan berbagai pihak lainnya Berikut laporannya Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada tanggal 5 November 2021 Yang bertempat di Allah Hasan Din, Lantai 6, Kampus 4, Universitas Muhammadiyah Bengkulu Melakukan kuliah umum dengan tema strategi bertahan di era dirupsi teknologi Kegiatan ini mengundang 3 orang narasumber Yakni Dr. Naur Laila S.E.M.A. C.M.A. Cira Hendra Hermain S.E.M.P.D. Yohana Adrian S.E.C.W.A Pada kuliah umum ini juga dibuka langsung oleh Ibu Furkonti Randidia S.E.M.M. Salah Kudekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Selain itu, dalam kuliah umum ini juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan beberapa pihak Demikianlah UMB TV News pada hari ini Saya Sarah Kurnia Fadilah dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh UMB TV, keren dan mencerahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!